Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube ade ruswandi nah di kesempatan video kali ini disini saya akan membuat alat yang sangat menakjubkan dengan beberapa komponen yang ada di depan saya ini nanti bisa membuat dua mode ya untuk penyesuaian waktunya jadi untuk komponen konten yang saya akan gunakan disini sudah terlihat ya di depan saya sudah ada beberapa komponen yang saya akan gunakan seperti itu jadi nanti untuk alatnya ini bisa menyalakan sebuah lampu dengan delay atau penundaan waktu beberapa menit bisa mati sendiri dan jika nanti dibalik nanti menyala duluan tetapi kalau misalkan sudah dinyalakan nanti mati sendiri ya setelah seperti itu nah disini untuk komponen yang saya gunakan untuk yang pertama disini ada relay 12 pol DC ya seperti ini ini untuk relaynya saya menggunakan yang 5 kaki dan selanjutnya disini saya menggunakan potensio B10K seperti ini ya yang 3 kaki ini mono ya nah selanjutnya disini saya menggunakan MOSFET MOSFET IRF Z44N ya seperti ini bisa menggunakan MOSFET yang lain yang penting sama ya untuk apa gate drain dan shotnya seperti itu nah ini selanjutnya ada elko ya 2200 mikro 25 pol dan disini ada satu buah apa pas button atau tombol tekan ya seperti ini dan selanjutnya disini ada satu buah lampu LED yang 12 pol ya seperti ini warna bebas mau merah mau biru ya itu bisa nah ini untuk MOSFETnya saya jepit dulu disini untuk kaki yang pertama disitu ada gate drain dan shot ya seperti itu nah untuk si elko ini kita hubungkan terlebih dahulu jadi untuk kaki negatif dari elko itu menuju ke kaki shot ya seperti itu dan untuk kaki positifnya itu menuju ke kaki gate ya seperti ini sudah terhubung selanjutnya kita ambilkan disini untuk potensial yang 10k tadi nah ini saya sambung di kaki gate dan shot ya seperti ini atau di kaki negatif dan positif elko ya untuk yang kaki tengah itu menuju ke kaki negatif elko dan yang terakhir kaki ketiga itu menuju ke kaki positif nah disini untuk kaki yang pertama dan kaki yang tengah saya jemper dengan kawat seperti ini ya kawat jemper disatukan aja seperti ini dari kaki nomor 1 potensial ke kaki tengah ya seperti itu nah setelah ini kita ambilkan untuk password tadi atau tombol tekan ya seperti itu saya hubungkan di kaki positif elko seperti ini ya sudah terlihat nah selanjutnya disini saya menggunakan kawat seperti ini ya saya hubungkan dari kaki tengah ya kaki drain dan disini saya hubungkan ke kaki apa ini kaki relay ya kaki relay di bagian coil bebas ya mau coil yang sebelah kiri mau yang sebelah kanan itu bebas ya yang penting seperti ini dan selanjutnya disini saya hubungkan pakai kawat jemperan dari tombol tekan atau pass button saya hubungkan ke kaki coil yang sebelah kanannya seperti ini ya nah saya potong lagi nih untuk kawatnya oke seperti ini dan disebelah sini kita hubungkan ya dari kaki kom menuju ke kaki coil yang menuju ke tombol tekan atau ke pass button seperti itu nah setelah ini kita ambilkan untuk lampu led yang 12 volt tadi saya hubungkan dari disini di kaki NO ini ya normally open untuk bagian positifnya dan disini untuk bagian negatifnya langsung ke kaki elko bagian negatif ya seperti total ke kaki short ya di bagian mosfet oke kita tes nanti ya setelah ini jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video video terbaru dari channel ade ruswandi ya selanjutnya disini saya akan ambilkan dulu power supply disini saya menggunakan power supply 12 volt nah ini untuk yang bagian negatifnya saya hubungkan ke sebelah sini ya di kaki bagian negatif elko dan bagian positifnya menuju ke kom ya seperti ini nah ini sudah saya tekan barusan ya dan ini terlalu cepat untuk matinya si lampu led ini nah saya tekan lagi ini selama beberapa menit beberapa menit beberapa detik ini mati ya untuk lampu lednya nah disini saya putar dulu untuk potensio sedikit nah ini saya nyalakan lagi nah disini ini agak delay ya agak lama nih untuk matinya karena barusan saya putar barusan ya potensio nya jadi si lampunya itu bisa lebih lama gitu untuk matinya ya seperti itu ya tunggu sebentar nih ya seperti itu jadi ini semakin diputar kesini ke arah kanan jadi semakin lama nanti ya untuk matinya si lampu led ini nah sekarang kita balik nih untuk tadi kan di normally open ya seperti itu kita balik ke normally close ya seperti itu di bagian relay nya seperti ini nah jadi di bagian positifnya saya balik seperti ini ini pindahkan ke kaki rilai di bagian normally close nya nah jadi kalau misalkan ini langsung di hubungkan ke Power sampai 12 volt nanti si lampu lednya akan langsung menyala ini ya jadi kebalikan dari tadi ya dari yang pertamaan nih ya seperti ini ya akan jadi langsung menyala seperti ini nah jika ditekan untuk pass button nya dia langsung mati ya seperti ini nih ya bentar ini terlalu cepat nah ini terlalu cepat, saya putar dulu untuk potensinya oke, nah ini mati, nah disini dia akan menyala, ya seperti itu jadi ini terlalu cepat ya seperti ini, selang beberapa detik sudah dimatikan, langsung menyala seperti itu, nah untuk lebih lama untuk nyala lampu LED ini, diputar aja untuk potensinya, ini ya seperti ini, saya putar dan saya tekan kembali nah ini lama nih untuk matinya ya seperti ini lama ya untuk matinya ke menyalaannya lagi itu agak lama seperti itu ya jadi si kerja alat ini ya, seperti itu ini berhasil ya teman-teman jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk para penonton youtube semuanya dan tak lupa bila saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati